Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke jadi di video ini saya mengenai top 11 lagi sesuai janji saya yang akan menampilkan trik mtipsnya jadi jadi disini yang guru saya sudah mendapatkan token sebesar 308 ya sekarang tokennya sudah 398 nah lumayan banyak aja ya jadi intinya dari semua ini kamu harus memasang strategi yang baik aja ya strategi informasi maupun rumah aja ya karena mereka semuanya membuat token kita itu banyak ya karena pendapatannya itu dari kemenangan kita minimal kamu itu ada di posisi empat cuy kalau di posisi empat itu kemungkinan token kamu bisa lebih dari 100 ya salukan kamu tinggali sekitar 4 bulan atau 5 bulan lebih ya jadi sebelum kamu meninggal ke permainan ini ada baiknya kamu menyusun strategi dulu dulu cuy ya strategi informasinya cuy ya nanti saya tunjukin ya kita keuangan lu ya seperti biasa yang keuangan saya pilih yang pertama aja nah yang pertama ini walaupun kita nggak login tetap dapat hadiahnya atau dapat tokennya karena saya males ya mau buka game ini di keuntungannya setelah 4 bulan atau 5 bulan banyak tokennya cuy itu saya makanya senang seperti ini kita kenapa entah kebutuhan atau tidak itu saya selalu begitu tokennya pasti selalu banyak sini semain kita ini ada pemain yang mudah ya cuy ya ini kalau ada pemain yang mudah cuy anda kontrakan saja ini ada tangannya TTD setelah itu kamu itu jual di lelang cuy biasanya kalau pemain yang apa yang dari akademi ini biasanya kalau dijual di lelang langsung dibeli orang cuy walaupun kita disini persennya 56 persennya tit walau kalau dijual di lelang itu masih ada yang beli cuy yakin saya soalnya saya pengalaman seperti itu ya saya jual pemain apa akademi yang baru ini atau pemain muda ini jadi lelang sih selalu ada yang beli selamat mencoba berikutnya Oke kita coba masuk ke menu transfer biasa kalau transfer ini kita cari yang pemainnya rata cuya maksudnya rata ini seperti pemainnya nih minimal bintang lima lah cuy itu enggak bintang lima bintang empat itu minimal ya terus pemainnya yang ditransfer ini ada pemain walaupun the keeper ya pemain depan nyerang sayap semuanya ada sini back tengah ke kiri ke kanan harus ada semuanya soalnya kita transfernya langsung sekaligusnya soalnya takut uangnya nggak cukup kita cuy kalau sekaligus dia bisa cuy walaupun min tuh nggak papa cuy nanti biasanya di akhir musim itu kan kita menang cuy karena pemain kita hebat-hebat nanti duit kita itu akan kembali lagi cuy karena performa tim kita yang bagus ya jadi uang kita itu terkembalikan lagi cuy atau balik model istilahnya kadang bisa lebih cek di sini kita menang terus cuy hajar saja cuy ini tinggal satu pemain lagi apakah dapat cuy oke dapat wah duit saya tinggal 126 cuy habis cuy apa cuy yang penting intinya dari triks m tips ini informasi cuy atau taktik atau pasukan bagus insyaallah cuy performa timu bagus dan pendapatanmu juga bagus cuy karena pertandingan pertandinganmu akan menang menang cuy sehingga pendapatanmu akan bertambah cuy karena ada kemenangan dari tim kamu cuy oke jadi segi taktik nih mempilih seperti saya cuy ya normal paduan-paduan membaliknya ini wajib seperti ini cuy ya karena ini merupakan taktik cuy ya harus dihidupkan sedikit jaga satu-satu cuy ya ini di bagian mental tim ini tergantung dari itu cuy ya tim kamu jika tim kamu atau pop pasukan pemain kamu banyak yang di bagian atau rata-rata pemain bintangmu ada di bagian depan cuy ya berarti kamu pilih yang yang menyerang cuy ya jika pemainmu bintangmu ada di bagian belakang atau back itu pilih yang bertahan aja cuy ya karena itu berpengaruh dari segi taktik tim kamu cuy ya kita atur dulu semoga saja trik ini berhasil cuy ya cuy ya bentar lagi saya melakukan pertandingan cuy ya semoga saja menang ya menggunakan informasi menyerang cuy ya karena depannya menyerang semua ini sudah di setengah pertandingan cuy kita sudah unggul 2-0 ups goal lagi cuy udah es hidayah cuy ini kita gempur habis-habisan cuy ya menyerang karena pemain depan saya rata-rata bagus itu cuy daripada pemain belakang makanya menggunakan taktik menyerang cuy nampaknya pertandingan telah habis cuy kita menang 3-0 cuy ya jadi intinya semua ini cuy jika tim anda bagus mendapatkan peringkat 1 2 3 4 minan kamu aku mendapatkan banyak toket cuy ya karena dari situlah pendapatannya sebenarnya jadi kita sebelum kita menghapus game ini kita harus membuat taktik yang sebaik-baiknya cuy agar tim kita itu bisa kuat nanti ya jika tim bisa kuat pasti kita pendapatan kita akan banyak cuy jadi mungkin segitu saja tips yang tipsnya bisa saya berikan kurang lebih yang maaf saya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembangkan lagi game ini setelah lima bulan lagi sampai jumpa jangan lupa like comment dan subscribe bye bye selamat menikmati